Intro Sebelum ke video bagi kalian yang akunya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU berita Manchester United hari ini untuk linknya ada di kolom deskripsi jangan lupa untuk di subscribe ya sob Sergi Nudes minta dijual Barcelona dan ingin pindah menuju Bayern Mönchen sekarang ini Sergi Nudes masih terkait kontrak di Barcelona sampai tahun 2025 namun ada kabar yang mengejutkan datang dari KMU Sergi Nudes dikabarkan berminat pergi dari Barcelona klaim itu disampaikan oleh El Nacional laporan itu menyebutkan bahwa dia sudah mengutarkan niatnya tersebut pada presiden Barcelona yakni Johan Laporta pemain berusia 21 tahun tersebut diklaim meminta Laporta akan segera menjualnya laporan itu juga membeberkan mengapa Sergi Nudes ingin pergi dari Barca kabarnya ia ingin bergabung dengan Bayern Mönchen bahkan Sergi Nudes juga disebut telah mengadakan kontak dengan klub Bundesliga Jerman tersebut namun tak diketahui secara pasti kapan ia ingin bergabung dengan Bayern Mönchen entah di musim dingin nanti atau di musim panas 2022 mendatang Barcelona sendiri sebelumnya dikabarkan siap melepas Sergi Nudes ia dijadikan tumbal untuk mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City AS Roma lolos ke 16 besar Liga Konferensi AS Roma mengamankan tiket menuju babak 16 besar Liga Konferensi Eropa setelah berhasil mengalahkan wakil Bulgaria yaitu GSKA Sofia Gelo Rossi menjuari grup C setelah meraih kemenangan atas GSKA dengan skor 3-2 pada Liga Pamungkas di Stadion Vasiljevski tapi yang berhasil menginspirasi tiga grup penting dari Roma ia membuka skor di menit ke-15 dan skuad arahan Jose Mourinho mengandalkan skor via Borja Mayoral pada menit ke-34 dan pada awal babak yang kedua Abraham mencetakkan gol keduanya sekaligus menjauhkan keunggulan Roma pada menit ke-53 Santar Roma baru bisa panas pada 25 menit terakhir pertandingan dan berhasil mencetakkan dua gol namun gol tersebut tidak mampu menghindari timnya dari kekalahan hasilnya membawa Roma lolos ke babak 16 besar dengan status memuncak grup C unggul satu angkat dari Bodo Slim dengan torehan 13 poin Manchester United tidak pilih lawan di babak 16 besar Liga Champions gelendang Manchester United yang di Donny van der Beek membeberkan siapa tim yang ingin ia hadapi di babak 16 besar Liga Champions yang menyebutkan bahwa Setamira siap menghadapi tim manapun di babak 16 besar nanti Manchester United memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mereka keluar sebagai juara dari grup F di babak 16 besar nanti Manchester United punya calon lawan yang sulit karena mereka berpotensi Jumbo Atletico Madrid, PSG, Inter Milan, Benfica, Sporting Lisbon, dan juga Salzburg menurut Van der Beek Manchester United tidak perlu memusingkan siapa lawan yang akan mereka hadapi karena ia menilai Manchester United terlayak diunggulkan di babak 16 besar nanti Gara-gara COVID-19, Laga Tottenham melawan Renes resmi ditunda Laga Tottenham melawan Renes pada Liga Konferensi Eropa resmi ditunda seiring bandi COVID-19 yang melanda skuad dari Tottenham dikutip dari Sky Sport, UEFA memastikan bahwa Laga Tottenham melawan Renes tidak bisa dilaksanakan seiring situasi COVID-19 dalam sekuat Tottenham Pada rapat kemarin, Tottenham sudah lebih dulu mengklaim Laga ditunda namun Renes menyanggai hal tersebut lantaran belum ada pengumuman resmi dari UEFA Berdasarkan peraturan yang ada, seluruh Laga Fase Group kompetisi Eropa sudah harus selesai pada akhir 2021 namun Tottenham saat ini bakal diadak jadwal yang padat hingga akhir tahun setelah batal melawan Renes, dual break dan melawan Tottenham di Laga berikutnya juga terancam batal Pelatih Tottenham yang ini, Antonio Conte, belum mengumumkan soal permintaan penundaan jadwal ke Liga Premier Inggris sejauh ini Saat ini, 8 pemain di skuad utama dan 5 staff di Tottenham positif COVID-19 Main di Liga Eropa, Barcelona kini bukan tim terbaik Eropa lagi Barcelona kekala melaju ke babak 16 besar Liga Champions Setelah menelan kekalan dari Bayern Munich, hasil tersebut membuat back Barcelona yakni Ronald Araujo merasa sangat frustrasi Kekalan ini membuat Barcelona hanya finish di peringkat ketiga dari grup E dengan koleksi 7 poin Barcelona pun harus tersingkir dari Liga Champions dan akan berkompetisi di Liga Eropa Araujo mengaku sangat kecewa dengan kekalan dari Bayern Munich tersebut Menurutnya itu adalah hasil yang sangat buruk buat timnya Araujo mengakui Barcelona kini bukan lagi tim terbaik di Eropa Pasalnya mereka harus tersingkir dari kompetisi elit di penua biru tersebut Setelah tersingkir dari Liga Champions, Barcelona akan bertarung di Liga Eropa Dan Araujo menegaskan bahwa timnya tidak akan berhenti berjuang Jose Mourinho impikan trofi Liga Konferensi Eropa dengan Ais Roma Juru taktik Ais Roma yakni Jose Mourinho berharap bersama tim yang ia tangani sekarang Bisa memenangkan keler Liga Konferensi Eropa Para fans berharap banyak kepada Jose Mourinho Pasalnya ketika berkarir sebagai pelatih di Italia Sebelumnya ia mencatatkan hasil yang bagus bersama Inter Milan Sayangnya fans kini mulai meragukannya Karena dalam beberapa laga terakhir Ais Roma tak dapatkan hasil positif Bek di Liga Italia maupun di Liga Konferensi Eropa Ketika berbicara kepada awak media Pelatih sepak mula asal Portugal tersebut mengatakan Pada tahun 2004 punya impian memenangkan Liga Champions Dan ia sekarang mengimpikan menjuari Liga Konferensi Eropa Menurut Jose Mourinho, keduanya adalah ajang yang berbeda Dan musim ini Ais Roma berpartisipasi di turnamen Liga Konferensi Eropa Ia menyebutkan timnya sedang berjuang apakah bisa menjuarinya atau tidak Tapi ia menyebutkan jika mampu memenangkan edisi pertama Bakal menjadi sebuah sejarah Borussia Dortmund akui tidak kuasa tahan kepergian dari Erling Haaland CEO Borussia Dortmund yakni Hans Joachim Wachuk Bukai suara terkait masa depan dari Erling Brod Haaland Yang mengakui bahwa sang striker berpotensi pergi dari timnya di musim panas nanti Haaland diketahui sudah memasuki musim ketiganya di Borussia Dortmund Semenjak bergabung, striker asal Norogia itu menjelma menjadi mesin goal yang mematikan di lini serang milik Dortmund Di musim panas nanti, Haaland berpotensi pergi dari Dortmund Karena tim-tim seperti Manchester United dilaporkan Sia mengaktifkan klausul rilisnya bernilai 75 juta euro Borussia membenarkan bahwa ada klausul rilis di kontraknya Haaland Ia juga mengakui klausul itu akan aktif di musim panas nanti Namun ia tidak tahu apakah Haaland akan mengaktifkan klausul itu atau tidak Pascal juga membantah kabar bahwa pihaknya sedang mencoba untuk memperbarui kontrak bersama Haaland Ia menyebutkan kabar tersebut tidaklah benar Ia menyebut posisi Borussia Dortmund saat ini masih sabar dan menunggu kejelasan dari Erling Haaland Jadi mereka tidak terburu-buru untuk memberikan kontrak yang baru Manchester City siap becak Rafael Leao dari AC Milan Manchester City masih menginginkan tenaga baru di lini depan Salah satu nama maskerader dalam klub tersebut adalah Rafael Leao Yang saat ini berseragam AC Milan Menurut Sky Italia, Manchester City telah memantau pemain asal Portugal itu musim ini Tetapi kontrak Leao sendiri masih bersama AC Milan hingga tahun 2024 Dan tersisa 2 tahun 6 bulan lagi Namun rupanya India Voloroso ingin mengikat sang wonderkid dengan kesepakatan jangka panjang Klub Italia itu menawarkan perpanjangan kontrak sampai tahun 2026 Dan kedua kopu berdiskusi mencari solusi yang terbaik Namun Manchester City siap memanfaatkan momentum itu Jika pembicaraan antara Milan dan juga Leao mengalami kebuntuan Leao sendiri bisa bermain di berbagai posisi di lini depan Termasuk di antaranya sebagai penyerang tengah Kebetulan The Citizen sedang mencari pengganti bagi Aguero Dan belakangan ini diketahui Pep Guardiola melakukan berbagai eksperimen di posisi ujung tobang Terkadang ia menurunkan Ferran Torres, Jack Rallis, hingga Bill Foden dalam peran dari Valsman Liverpool kontak Joao Felix Liverpool dilaporkan menghubungi pemain Atletico Madrid yakni Joao Felix Laporan media Spanyol menyebut dalam beberapa hari terakhir Liverpool menanyakan apakah Joao Felix bisa meninggalkan tim Atletico Dilansir dari laman seperti fitness Pemain berusia 22 tahun itu tidak sesuai dengan gaya bermain pelatih Atletico Madrid Joao Felix pun dilaporkan dapat meninggalkan klub pada Januari mendatang Laporan dari Kadir Nasir membuat daftar klub yang tertarik pada pemen asal Portugal ini Dimana Liverpool disebut-sebut sebagai salah satunya Media asal Spanyol ini menyebut ketua Atletico Madrid yakni Miguel Angel Menunggu tawaran untuk kemungkinan menjual dari Joao Felix Arsenal ingin boyong Jorgino Wisnaldum Wisnaldum merupakan salah satu sosok krusial di sekuat Liverpool Gelendang tim Nas Belanda itu membantu Liverpool memenangkan gelar Liga Champions Dan gelar Liga Inggris selama mengupti di Anfield Namun di besi panas kemarin Wisnaldum memutuskan pergi dari Merseyside Ia pindah ke PSG dengan status bebas transfer Salah satu pakar transfer Eropa yakni Cafe Solicle mengklaim Bahwa Wisnaldum berpotensi balik ke Inggris di Januari nanti Ia dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan salah satu klub dari Liga Inggris Menurut laporan tersebut, Wisnaldum belakang sedang menjalani kontak dengan Arsenal The Gainers tertarik untuk mendatangkan Wisnaldum ke London Utara Ini disebabkan Arsenal butuh tambahan tenaga di tim mereka Setelah diketahui performa dari Thomas Partey cenderung cepluk belakangan ini Arsenal dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan PSG Mereka berharap bisa meminjamnya di bulan Januari nanti Dan Wisnaldum dikabarkan kurang kerasan di Perancis Sehingga ia tertarik untuk kembali ke Liga Inggris Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata Wa tchao